Chaos Insurgency Kalian tahu organisasi ini apa? Sebuah organisasi yang prinsip dan aktivitasnya berlawanan dengan SCP Foundation Tetapi kalian mungkin bingung dengan sejarah mereka Dari mana asal mereka? Kalian mungkin membaca atau mendengar bahwa Chaos Insurgency terbentuk dari anggota Mobile Task Force Alpha One Atau Red Right Hand Yang memberontak dan mencuri beberapa SCP Namun, ini bukanlah sejarah yang lengkap Jadi, sejarahnya gimana? Jadi, setelah Perang Dunia I Banyak peneliti militer dan tentara-tentara yang mengganggur Dipekerjakan oleh Foundation Mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda-beda Ada yang ingin Foundation menggunakan anomali untuk diperjual belikan Ada yang ingin mempersenjatakan SCP Ada pula yang ingin SCP digunakan untuk menguntungkan manusia Perbedaan pendapat ini menghasilkan perdebatan antar staff Foundation Dan banyak dari staff ini adalah staff veteran perang Maka, perdebatan ini tak terhindarkan Mereka ini tidak kuat karena mereka semua punya pemikiran yang berbeda Namun, semua ini berubah setelah menyebarnya dokumen bernama A New Manifesto pada bulan Mei 2024 Dokumen ini dipercayai ditulis oleh petinggi-petinggi Foundation yang mengatakan bahwa Foundation akan hancur dan Foundation harus diromba Setelah O57 melarang manifesto ini, ketidakpuasan diantara staff Foundation meningkat Dan bahkan terjadi kerusuhan di beberapa fasilitas Foundation yang besar Maka, Dewan O5 terpaksa mengurus masalah ini Dewan O5 itu sendiri terbelah Ada yang ingin semua menjadi normal Ada Dewan O5 garis keras yang ngancam pemindahan kerja SCP berkelas kiter Atau dijadikan di kelas Namun, ada dua Dewan O5 Yaitu Nigel Weston dan Vladimir Fredericks Malah mendukung para pemberontak dan setuju sebagian dari A New Manifesto Jadi, seorang Dewan O5 mengeluarkan musik tidak percaya Nah, beberapa petinggi Foundation akan melakukan vote Jika votingnya disetujui sampai 2 per 3 atau lebih dari petinggi Foundation Maka Dewan O5 yang ada akan dibubarkan Dan Dewan O5 baru akan dibentuk Hasilnya gagal Tetapi, O5 9 dan 11 menangkap O5 3 dan 12 Yang ada di markas besar Foundation Tetapi, 3 dan 12 menolak Sehingga terjadi baku tembak Dan O5 3 dan 12 pun terbunuh O5 9 dan 11 lalu kabur ke Site 37 Di pegunungan Alpen Direktur Site 37 menerima mereka Dan ketiga orang ini bikin kelompok bernama Triad Mereka bilang bahwa Dewan O5 itu bukan Dewan O5 beneran Dan Dewan O5-nya jelas gak suka dengan hal ini Maka, Mobile Task Force yang loyal sama Dewan O5 Dikirim ke markas besar Foundation dan Site 37 Di markas besar Foundation, agen Brown dan bawahannya Yang sebenarnya loyal malah dipenjara sama Mobile Task Force ini Atas suruhan Dewan O5-7 Mereka yang loyal ini diperlakukan dengan kejam Sementara itu, Mobile Task Force yang diperintahkan menyerang Site 37 dikalahkan Maka, The Triad membalasnya dengan mengekspos kelakuan Dewan O5 itu apa Banyak Site dan Staff yang kaget dan ikutan membelot Belum lagi, ada insiden yang dianggap sebagai awal Perang Loyalis dan Triad Ducunya, yang ngawasin insiden ini adalah orang dari Marshall, Carter & Dark Yang gak punya hubungan dengan Foundation Dari tanggal 12 Juni 1924 hingga 10 Oktober 1926 Perang Saudara Foundation terjadi Ada dua sisi, yakni Loyalis Sisi yang setia dengan Dewan O5 Dan Triads Sisi yang setia dengan tiga pemimpin Triad Yang nantinya akan menjadi Chaos Insurgency Perang Saudara Foundation adalah perang paling mematikan dalam sejarah Foundation Namun, karena informasi mengenai perang ini sangat sensitif Semua informasi mengenai perang ini sangatlah dirahasiakan Sampai-sampai, kebanyakan personal Foundation yang direkrut setelah tahun 1938 Tidak tahu apa-apa akan perang ini Oke, lanjut lagi Setelah persediaan pada bulan Juli 1924 Pasukan Triad Force sudah sampai puluhan fasilitas dan Mobile Task Force yang tersebar ada di delapan bunua Triad itu gak jauh beda dengan Foundation Tetapi Triad mempunyai perbedaan Yang ini Triad sendiri menjadi pengganti dari Dewan O5 Fredericks akan mengurus urusan politik dan administratif Western akan mengurus militer dan keamanan Triad Dan Fritz melanjutkan upaya penelitian dan saintifik Triad Triad tidak punya memiliki komite etik Dan semua anggota Foundation yang melakukan sumbah setiap keberat Triad Mempunyai hak suara dalam pemilihan anggota Central Congress Penganti Dewan O5 Dalam kekecauan ini Sisi loyalis mengalami kesulitan Foundation punya senario dan rencana untuk serangan dari luar Tapi tidak ada serangan dari dalam Parahnya Loyalis melakukan rencana yang sudah diketahui Triad Pada bulan Agustus Lewan O5 berhasil membuat markas di Amerika Yang nantinya dinamai Overwatch HQ Di fasilitas baru ini SCP apapun tidak boleh ditahan di sana Jadi apa yang dilakukan Loyalis di sana mengurusin Triad? Yang pertama Foundation tidak memperbolehkan personalnya keluar fasilitas tersebut Semua bentuk komunikasi Akan diawasi dan disensor Foundation akan monitor Sebuah koran internal Foundation ditutup Dan baru dibuka kembali pada tahun 1948 10 MTF baru dibentuk dengan designasi Gengga 1-10 Departemen urusan internal dibubarkan Dan diganti dengan Office of the High Inquisitor Atau OHI Dengan O5-6, 7, dan 13 menjadi pengawas mereka Mereka punya kuasa dalam mengurusin cabang keamanan Foundation High Command Yang nantinya dibubarin Dan juga Departemen Kontra Intelligence Hasilnya, pada pertengahan Agustus Dewan O5 berhasil membukukan aset finansial pasukan Triad Tetapi masalahnya Kebanyakan aset ini sudah dicairkan dari awal Jadi, gak banyak aset yang bisa ditahan dari Triad Selain itu, OHI Mampu menangkap staff foundation yang dituduh sebagai simpatisan Triad Tetapi karena cara mereka yang terlalu keras Gak sedikit orang yang membelot ke Triad Walaupun Divisi Gengga yang ada mempunyai keunggulan dalam jumlah pasukan Mereka masih mengalami kekalahan besar melawan Triad Ini terjadi karena Triad berani memakai SCP sebagai senjata Sehingga Divisi Gengga dilarang keras menggunakan SCP sebagai senjata Belum lagi, ada yang jadi cepu di dalam Divisi Gengga Dan juga persatuan dengan perwira politik dalam Divisi Gengga Menghasilkan lebih banyak pembelotan Pada bulan Februari 1925, pemilihan Central Congress Triad dilakukan di Sektor 12 di Perth, Skotlandia Walau 75 anggota Central Congress terpilih Mereka masih dikontrol oleh pemimpin Triad Frederick sendiri tidak tampil di depan publik Karena ia mengalami Alzheimer dan stroke Kekalahan ini membuat Dewan Olima pasrah Dan menyadari bahwa strategi mereka harus diperbaiki Komponen Divisi Gengga diganti dengan Brigadir Jendral William Shatterton Yang masih Buddha dan dia punya rencana yang dapat bikin Triad ketar ketir Apa rencananya? Jadi itulah sejarah dari pembentukan Chaos Insurgency Banyak kejadian dan juga konflik yang terjadi secara internal Yang dilakukan oleh pihak-pihak dari SCP Foundation Dan juga sekumpulan dari pemberontak Baik dari Dewan Olimanya itu sendiri Yang berisi dengan petinggi-petinggi Foundation Dan juga anggota Mobile Task Force yang mengkhianati Foundation itu sendiri Video selanjutnya kita akan mulai fokus membahas Chaos Insurgency itu seperti apa Gimana cara operasi mereka Apa tujuan mereka Dan apa yang mereka inginkan Sehingga menggunakan anomali Dan mencik banget sama yang namanya SCP Foundation Dan kalau kalian masih ada pertanyaan terkait Chaos Insurgency Berikan komentar kalian di komen Dan nanti kami akan bahas di sana Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan jangan lupa Secure, Contain, dan Protect Jangan lupa like, dan subscribe